Intro Jadi tiba ada kerja itu gak main-main pak Kalau bapak ikhlas, maka empat adik saya pahala bapak Pahala bapak, seluruh tikirnya ayah saya, udah ya gue yang tikir tuh Gue yang negeri, karena ikhlas banget Minggal kemarin, dua hari petingkahan ya Saya udah lumayan tuh, saya udah bisa beli dimensi Dimensi itu, ini tahun 88 sih Lumayan harganya, lumayan ada gocapnya gitu kan Ini lumayan sih, ada gocapnya namanya Saya bawain beli dimensi Oke ini Ini bener, saya taruh depan engkau, karena gak ada parkiran Berundang, tiba-tiba satu Tiba-tiba satu pas saya kok Beneran, tapi bahagia tuh Saya ngeliat keluarga saya bahagia tuh, happy tuh Kompan kan, jamin pake kompan Ini mau ngomong kompan kan ya Ada gak buka kompan? Jaman-jaman dulu Tapi gara-gara itu sebenernya hubungan suami istri Jadi apa ya? Anak masih Anak yang gede, emang yang kecil Tuh ada adik, ada korporasinya Korporasi rumah tangga Lalu sekarang tuh, napsi-napsi Semua style-style ini Nah kalau bapak ibu ikhlas Membangun Perunas Dalam waktu 39 tahun Jadi kan berarti lebih tua dari umur saya Tuan Perunas nih Dua tahun Tuan dua tahun Alhamdulillah Disini saya liat Belum ada yang dua kali umur Perunas ya Hampir udah deh Belum ya Satu setengah aja kali ya Oh Masya Allah Purnah ada senior Allah Nanti kita mati aja Loh, pati aja Bukan buat yang mati aja Eh, teman Ohan Orang-orang banyak terbantu Lalu sekarang kan Properti kapitalis Makanya saya Makin jod Makan-akan Makin berjamaah Supaya wajahnya Nggak kapitalis Menarik Kalau nanti pengen IPO Ngomong ke saya Perunas kita IPO-in Tapi ke umat Kita konsepnya Radisibu si aset Bagaimana Perunas Tidak dimiliki Sahamnya oleh orang-orang Yang hatinya Nggak berbaca Nanti kalau ngaruh Diburuh saham Maka lah aja hatinya Punya siapa Dini nggak tahu Dikelolahnya Mas sekuritas Punya siapa Yang nggak ngerti Dini dari mana Nggak paham Tapi kalau Perunas mau Janjian sama saya Kita tutup bareng Mau berapa triliun Betulnya Tuh bener Umat mah Ditipu aja 10 triliun Nah sekarang Saya lagi omek Lagi omongin 5 detik omongin Maka yang ku ada omong Tukuping aja Denain aja Yang diomongin Menjangkit deh Yang meresek-meresek Ini Terakhir katanya Mbak JK disuruh Nyeritau tentang investasi Yang saya laku Lalu saya malah demen Kalau diundang Mbak JK Yang malah disini Undang saya DPR juga Kalau mau undang saya Saya jarang masuk DPR Kalau memang mau diundang Itu mau komisi sebelah Boleh juga Sekali-sekali tau sih Aya kan Semayang bisa buka puasa Gratis Jadi Kalau berkaca Kepada orang Petawi Jangan dulu Prognas belum kenal sih Saya sama Prognas Dan sih belum lain Sebenernya ya Nggak perlu hilang Orang Petawi Jadi Petawi Nggak perlu hilang Orang Jakarta Jadi tanahnya Walaupun yang datang Orang Indonesia juga ya Orang Jawa Orang Sumatera Oke lah Tapi apa Gara-gara lu pada datang Orang Petawi Jadi pada hilang Mestinya lebih Iya loh benar Orang Jawa yang datang Kalau orang Hong Kong datang Terus si kata pengen Emang lo tau Tapi nggak berarti Kalau yang datang orang Taiwan Saya memang orangnya pluralis Orang Indonesia Asal Cina Indonesia Itu seantara dua Tapi yang menjadi masalah Kalau yang datang Cina Hong Kong Atau Cina Hong Kong Kini kan Hasil akhirnya Di Indonesia Belur gue diusir Menghubungi tang Gitu Wah Indonesia juga Oke Tapi saya mau mau ditau Harusnya ya Ketika kemudian Berwajah Indonesianis Dan saya kira Ini jadi amanah Dari Ustadz lah Kepada jamaahnya Kalau kebetulan Orang jamaahnya Adalah Jiru gitu Ini kan boleh dong Saya sebagai Ustadz Mengamanahkan Bapak Jawa Dan insya Allah Lebih barakah Dan Nggak perlu juga Dan nyari beli Gede di luar Nggak perlu jalan keluar Saya udah buktiin Komplit sebentar dong 30 miliar Membangun tuh Dua tower 12 mantai 300 kamar 280 tempatnya Nggak teringetan pak Nggak cuci HP Nggak pasang spanduk Nggak Nggak musik Presentasi Nggak musik Nyiapin tools Supaya kemudian Bisa masuk kursa Nggak Nggak nanti Itu cuma bicara Amat-amat masyarakat Baik-baik Gue tau kan Jemaah Uroh Berapa orang satu tahun Sejutaan ya Kemana tuh Ngidapnya Nggak tau kan Ngidap gimana Nah jangan dulu gitu Kita layanin Kalau orang yang Biar dia ngidapnya Tepat kita Kalau dia tidur Transit di Jakarta Janape dia Ini tamunya Allah Suci Bu Nyi kurangin Yang siapa Dimidap Dispray Yang kemarin Tereak Spraynya tereak Iya Kemarin Dinepin Nama Sia Nah Sekarang kita bikin hotel Yang pure Murni Bersih Suci Gitu sih Menolillah kok Orang pada Dab-dab-dab Nara Kalau nggak di stop Sia Kok jadi Yang ini Rp180.000.000.000 Merempat Masyarakatnya Cuma boleh bukti Transparansi Akuntabilitasnya ada Ya Saya bilang Saya Insya Allah Tidak akan menjadi kapitalis Dan saya tidak akan menjadi pengusaha Dalam pengertian Seperti orang-orang Saya mah Saya bilang tadi Emang beberapa direksi yang hadir Mantum Saya jadi usaha Saya cuma mengajarin Teori Islam Yang dipakai Sama ekonomi modern Tapi orang lain yang pakai Yang ini Alikum Yuljama Please United Kalian wajib bersatu Emangnya di Tempat sholat doang No Di ekonomi Bersatu Padahal-padahal Kalau bersatu Bisa tuker giro Saling tuker giro Kalau kosong Giro Kuminjem giro Kuminjem barang Kuminjem Tapi kita nggak bersatu Orang lain Datang nyakuk Pasar Satu juta Juta jemaah umrah Duitnya berapa 20 triliun Terus punya apa Jemaah umrah Tidak punya apa Jangan kata pesawat Sama hotel limau Hotel jengkalian Jangan kan hotel Bus Pernah kita ngeliat Burawiri Bus Eksekutif Bus Only for umrah Passenger Gak ada Gak ada Beneran Gak ada Coba cari Launch Eksekutif For umrah Gak ada Lu jual Nama Tuhan Malah aku Di bandara Malah Kalau jemaah Jual Nama saya Laku Malah percaya Nanti Gak ada Datang ke Launch Mana saja Di bandara Terus bilang Malikum Bersalah Kan harus Seperti Artu Masuk Kalau nggak Bayar Ini Gak ada Seperti Artu Sebutin Nama Isu Masuk Assalamualaikum Ini Saya ajari Tapi Jangan Dipake Bahaya Saya diseru Supansur Nunggu Disini Boleh Enggak Tuh Supansur Kemarin Iya Iya Supansur Beneran Iya Terus Saya Tuh Ini Motu Paling Gitu Jawaban Si Tunggu Lung Gak Pakalan Nanti Dipresa Presa Padahal Saya Siap Cuma Supansur Iya Menolih Like You Bah Syari Manusia Banget Sama Seperti Tapi Allah Kasih Saya Nama Dikit Nanti Masuk Bayangin Tempunya Allah Tiba Tiba Dengan Kelubuhannya Dari Kampung Datang Assalamualaikum Kadang Ini Kalau Disini Nunggunya Banyak Makanan Boleh Enggak Saya Tempunya Allah Lu Mau Tempunya Allah Mau Apa Lu Punya Pisah Enggak Punya Master Card Enggak Atau Ada BNI Premium Enggak Ada Mandiri Apa Itu Namanya Segala Rupa Kartu Rat Indong Ada Enggak Enggak Banyak Enggak Banyak Enggak Bisa Gila Ada Allah Yang Yang Dia Tempunya Allah Gila Enggak Enggak Apakah Ada Yang Saya Sekuti Oh Ini Bukulan Ini Gitu Gitu Enggak Nih Yang Saya Sekuti Enggak Tenggak 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 Nih Bada Umroh Begitu Delay Allah Karim Dia Itu Ngebelapak Dimana Mana Itu Orang Lengka Lengka Jangan Orang Apa Kata Orang Lanya Islam Bidene Ngalang Ngalang Gitu Jumlah Nih Banyak Saya Bila Mereka Semua Ada Dimana Tuh Di Nasa Tujetak Kan Sebelum Dinyetok Bidanya Dipang Dulu Saya Bila Saya Tenggak Mati Keuangan Tenggak Paham Saya Tapi Saya Paham Yang Satu Ini Dibuat Umroh Tahun Depan Pesawat Tenggak Tenggak Mundur Umroh Jalan Tahun Depan Tujuh Tahun Tenggak Tenggak Artinya Dibanding Sekarang Waiting List Sampai Belasan Tawa Tenggak 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 Raman Nih Apa Bawah Bunya Marketing Mana Mana Tenggak 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 Coba Kata Belum Ini Orang Marketing Kalau Kita Kasih Tidak 25 Juta Pak Sokal Unit Link Tipe Investasinya Unit Leng 25 Juta Jadi 300 Juta Tenggak Tenggak Tahun Nah Kalau Umat Besar Tenggak Kita Beli Sekuritas Sekuritas Kita Beli Jadinya BCA 600 Kali Lipat Berapa Beli BCA Juga Banyak Kita Bicaranya Rame Rame Makanya Jangan Jadi Satu Jadi Begini Kok Temanya Jadi Gini Gak Apa Pas Saya Kira Dengan Spirit Jadi Umpama Kata Besok Melangsungkan Perniagaannya Kromnas Inget Ketomongan Aning Cari Aning Nama Telefon Sudah Tau Kan Ajak Ngobrol Sudah Bener Sudah Umat Ini Bisa Nih Kasih Kita Duit Buat Bikin Central Leng Semarang Bisa Bisa Banget Siapin Siapin Kemudian Dan Umat Nggak Capai Nggak Investor Nggak Capai Beneran Nggak Capai Mana Ada Satu Ini Ini Indonesia Besarnya Hati Indonesia Ketipu 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 Lagi Mas Ketipu 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 Sebenernya Sih Kalo Ketemu Orang-orang Kaya Prunas Yang udah Memang Bagus Gitu Ya Harus Ya Umat Ketipu Keuntungan Tahun Ini Kita Bisa Bikin 100 Sekolahan Udi Dia Mata Tangan Enggak Perlu Bagi Duit Bener Untungan Tahun Ini Kita Bikin 100 Dibadang 100 Desa Hebat Nggak Kayak Orang Punya Duit Tunjuk Tujuk Sana Ganti Direksi Bap Bap Gak Gitu Umat Tidak Lemah Suka Dikadalin Saya Nih Ngajar Saya Bila Tidak Tantum Mau Pugih Umrah Pasti Nabung Nggak Mungkin Nggak Mungkin Nggak Mungkin Nggak 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 Mungkin Nggak Anjang Nomor Apa Enggak Begitu Nanti Berangkat Ada Dibuat Menolasi Apa Enggak Bukannya Kasih Disc On Apalagi Kemudian Dibayar Sepertinya Seorang Unit Kita Malah Membebankan Kepada Calon Jemaah Haji Sesuatu Yang Anggir Diktoran Nggak Boleh Dosa Nggak Boleh Nggak Boleh Nggak Boleh 25 Juta 10 Tahun Harus Syape Betelor Jadi Satu Umroh Buat Anaknya Betelor Mestinya Tadi Tidak 2 Triliun Mau Tau Yang Dicari Magaruda Berapa 4 Triliun Jangan Jangan Gue Bila Kita Bisa Bisa Akuisisi Air Air Bus Atau Sekalian Tua Yang Boing Kita Bisa Akuisisi Google Facebook Jangan Lupa 300 Juta Dan Bukan Utopia Bukan Utopia Selama Kita Kalau Ngitung Ngitung 20 Rebu Yang Dari 10 Juta 20 Mil 2 12 Bulan 2 4 Triliun Kalau Ada Avalis Satu Diturun Yang 2 3 Triliun Dan Tidak Valis Satu Siapa Valis Bisa Menteri Bisa Bupati Bisa Bupen Riau 7 Juta Orang Tidak 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 Bisa 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 Negeri Dia Satu Kabupaten 18 Paling Tidak Buka Neger Belong Termasuk Honor Oke Saya Panggil Dapang Yang Satu Sini Sikang Bang Bang Lokasinya Mikro Nih Masing-masing Buka Negerian Tiap Tidak Buka Negeri Kira Kira 20 Sampai 50 Juta Bang Yang Hapal Lis Ada Aman Selesai Dapang Dia Juga Dia Mumpang Daerah Tidak Kata Dia Oke Kita Biayain Siap Kita Biayain Mikro Maksudnya Punya Karyawan 1300 Warung Stick And Shake Kalau Bapak Neliat Warung Stick And Shake Warnanya Kuning Hitam Punya Giti Sebut Aja Dan Masuk Insya Allah Tambah Mahal Ini Anda Suruh Setekah Oke Lalu Aku Neliat Bebek Selamat Nah Kalau Bebek Selamat Yang Kartus Durya Yang Di Jogja Ya Itu Punya Gita Kan Banyak Yang Di Jakarta Bukan Banyak Gita Tapi Yang Di Pusat Malah Punya Gita Kita Yang Bikinin French Semi 1300 Karyawan Saya Aja Di Udah Bank Mau Masih Mikro Tapi Mikro Aja Buat Konsulti Beli Kotor Beli Yang Lain Saya Bilang Ya Lu Salah Danteng Datangnya Kami Konsepnya Res Inusiasis Yaudah Berapa Lu Bisa Ngasih Ini Kali Sepuluh Malah Kalau Saya Mau Tanda Tangan Dikasih Dua Puluh Berapa Tuh Tiga Latus Karyawan Saya Masya Allah Kita Bisa Dibas Tangan Di Depannya Wim Karyawan Gitu Cuci Tangan Tanda Tangan Tangan Tidak Masyarakat Gitu Sehingga Masyarakat Tetap Yang Punya Terus Pengusaha Bilang Kok Gitu Saya Gak Bagian Disinilah Terletak Kita Kerjasama Kita Bilang Sebagai Bupati Sebagai Gubernur Sebagai Siapa Yang Punya Pemampu Ilang Kita Bilang Eh Masyarakat Dia Lut Kita Kerjasama Dia Nih Dia Punya Teknologinya Dia Punya Sistem Admin Dia Punya Masyarakat Nih Nih Kerja Barang Nih Berdua Nih Jadi Nih Orang Lain Masuk Ada Keribuan Orang Kerja Disitu Oke Let's Let You Know Tahun 74 Malaysia Memulai Gerakan Seperti Saya Om And They Start Only From 24 Thousand Ringgit Only Hanya 24 Ringgit Saja Di Tahun 74 If Jika Perhari Ini Saya Memulai Dengan Dana 30 Milyar Dan Gak Pake Capek Modal Twitter Bisa Dibayang Gini Tiga Keberhasilan Tapi Saya Bila Saya Bukan Alif Investasi Saya Bukan Alif Keuangan Dan Nggak Akan Merasa Jaduh Posisi Saya Bisa Nanti Bisa 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 Ya ketika dia merahnya Dia balik ke dalam Dia balik ke seluruh Sampai kemudian pemerintah menyetok gitu Kalau tidak pemerintah gak punya apa-apa Nanti bagi tahu dua orang boleh Yang disini ada yang rekam Terus disini Gak kemana-mana Gak kemana-mana Datun yang lain tetap kerja Semua-semua Saya aja Kalau aku menjalani ke pinggiran Jakarta Ada satu daerah yang lagi di muka Dan terbuka Dan mereka bangka sekali mengatakan Kita akan jadi kota yang maju Bawa saya emang malah nangis Kenapa ya Gue belajar jadi orang ketahui Nenang bunyi daerah maju Coba lu asfal dikit Orang lain maju Kita hanya mundur Maka wajar kalau ada satu daerah Malah yang gak mau di asfal Saya bisa kasih satu nama Curug seribu misalnya Gak mau di asfal Dia pasang tuplang Biarkan jalanan kami seperti ini Why? Karena kalau bagus Inti dateng Inti bayar Dan susah pak Property itu ilmu paling gampang Saya ustaz Gak pernah belajar Tapi bangun 10 hotel Gak, gak belajar Orang ngomong Orang ngomong Orang ngomong Orang ngomong Jadi tahun Agus lu Lu pernah ngomongnya satu Kayak kemarin Saya diisukan bawa duit Dari Malaysia Satu tas katanya Saya bawa duit Itu fitnah Yang bener dua tas Gak, gak bener itu Siang bener dua tas Caranya gimana? Masih cara lama Jadi dino property Masih cara lama Gak bisa nabukin Satu kampung Satu atu Satu atu Satu atu Satu saat Lagi ini hari Dan makin gampang Di sini Lu orang tahu Udah tahu Daerahnya bakal maju Memangkuh wilayah Harusnya begini Eh, betul Lu jangan jual tanah lu Disimpal lagi Di komple perbudangan Bu mahalin lu Apa ini mahalin? Paceknya 50-50 Oh, tapi Kita penuh sekolah Sekolah gampang Gua merin Anggir Pengusaha-pengusaha aja Data, sep Semua di database kan Berapa sih anak sini? Ini kalau saya melihat Bidunya Ini dari misalnya Atas 12 Ini lah Lihatlah Anwar Penuh dengan orang Kalau saya Jadi pengusaha kapitalis Eh, gak geser doang Tapi kalau saya Jadi pengusaha kapitalis Di promenas Masang spiritualis Kita akan duduk Bagaimana kalau saudara-saudara Tetap ada disini Tapi lampin 2, 3, 4 Terserah Dimana saudara mau pilih Kita bawa ini ke atas Kenapa sih Gak bisa begitu? Masyarakat tetap naik Gak nengenik utuh lagi Di bawah poang mangga Dulu lagi larian Anak kita cepat-cepat Lari-larian Karena keubangan air Cepat-cepat Gak pake paju Gak pake celah Sekarang gak kelihatan Bukan karena maju Tapi udah gak ada orang Wah, karimah Kalau saya bicara Lebih lagi Jadi orang ketahui Jadi marah-marah Belum puasanya Gak ada air Masih ada nih Selamat tinggi Kita ganteng tangan aja Indonesia Yang penting lu jangan musir gua juga dong Yang tangan-tang Lu punya duit Lu bagi tau dong Tertampung di sejarah 1960 Empat desa Dihijrahkan oleh pemerintah Dan kita bangga Punya senaya Tapi lu lupa Empat desa Itu dimana sekarang ada Makanya ketika saya berdiri Di hadapan 80 ribu orang Yang sudah menghafalkan Al-Qur'ah 80 ribu orang Yang sudah menyelesaikan Hapalan Al-Qur'ah Sedikit-dikitnya Diarahman Di apa Apa yang saya katakan Ketika ada di stadion Luarabung Karosnaya Saya persembahkan Bacaan hari ini Untuk semua leluhur Yang sudah dipakai Tanahnya di tahun 1960 Untuk dimamunkan Yang gelora Bung Karosnaya Tetap menangisnya mereka Ketika mulai gelora Bung Karosnaya Dijadikan ajang Pesla pora Musiknya gak peruan Udah mah dibayar murah Gak tau dimana pindahnya Sekarang gak ada judulnya Dan dipakai pula Buat pesa-pesa Dan mereka Rajin pula Dari agama lain Membuat sebuah Apa dua buah Apa tiga buah Upacara-upacara peribadatan mereka Sementara kita Memang tidak mampu Seserpani 5 miliar Kita kemarin Untuk bikin acara Kayak gitu 5 miliar Tapi kamu dari Atas malam Masya Allah Dananya Preko-preko Sementara disitu Ada kuburan Yang gak bisa Dibangunin lagi Cukup Apa gak bisa Berpikir ke depan Pak Jangan dijual Nanti bakal begini Tapi pak Kita duduk Seperti sawit tadi Tangat Pengusahe Bang Jangan ya Kemudian Bang Sumen Kita ada nih Yang punya peraturan Bikin peta Pekota Segala macam Bila Kita Dari sini Nanti bakal jadi Berbudangan Di pekantoran Di pendidikan Di sini Wilayah bapak Di sini Nah saya minta Sama teman-teman semua Dari semua Apa yang kebutuhannya Semuanya Nanti kita bicara Yang penting Jangan dijual Jadi equity Semua tarahnya Jadi equity Nah Dengar Baru satu berkah Yang mumpal Di setiap keuntungan Belum tentu Ada keberkahan Tapi di setiap keberkahan Allah Bekari Begitu jirutnya berhenti Gak ada setropnya Gak ada ginjalnya Benar nih Saya ngomong Kenapa Enggak ada Sumpahan Dari orang Jendral-jendral Begitu Kemudian turun Malah dapat Doa Dari orang-orang Masya Allah Apalagi Doa Dari malaikat Penjagaan Saladina Amin 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 lagi di ambang, saya lagi maju saya kemarin didaulat menjadi salah satu ketua hiasan yang lokasinya percis di belakang salah satu stasiun TV di Indonesia yang besar di daerah Jakarta Barat diinjuri time doang begitu saya saya setelah terakhir ke salah satu kawan dia memberitahu saya bahwa hiasan pendidikan Islam X iya, kenapa? udah mau dilustak lagi kita kempen yang gini-gini tiba-tiba dengar mau dilustak itu tuh kelakuan kapitalis udah yang gak ada pesantren di Jakarta pesantren hatu-hatunya yang gede Jakarta Barat keluar kau ketemu dia di belakang stasiun di belakang TV gede main enak aja di belakang lo tuh enak aja mau digusur ditukar, disentur sih, mikir saya dateng Pak Alhamdulillah kita tanya apa judulnya kata ketua yang sana saya cuma sendiri nih gak ada lagi yang lain udah-beda mati 15 menit lagi ya paling lama tapi yang ini aman kalau diuruti disini aman hari ini hari ulang tahunnya lu masuk ke Bob nih baru intro kita dateng yang kuluti kelas kena Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim kita bilang apa kesulitannya abis ini kita mapping sereng 2 hektare setengah wow ayo mau bekerja sama rumah sama kita 2 hektare setengah sentralnya gak ada kali 2 hektare setengahnya tebakan saya gak ada begini gambarnya 7 ribu atau 1 ribu 2 ribu 6 ribu itu 2 hektare setengah disitu Pak bakal ada 28 tower saya tuh kalau baca-baca gitu ya air mata saya beli sama lu tiba denger gitu ya ada perusahaan besar akan bangun buat 28 tower sekarang aja ngeliat St. Maurice gue udah nangis saya apa itu masa depan masa kecil saya disitu Pak disitu saya nyetek kembang HP disitu Pak Rela udah lo kaya dikit beli iya kita nyuruh ente yang beli aneh yang ngumpulin kan pasti IP ya gak mungkin IP ya perusahaan segede gitu pasti IP ya kita beli disorong kita tungguin cash is the king asal kita bener-bener bersatu saya bukan marah mas koma jindas tapi apa gak bisa kompromi gitu akan saya datang tuh saya bilang ini mau pesantren yaudah kebutuhannya ini oke saya kemuhin saya bilang saya bangun hotel itu cuma 30 meter berarti kalau 2,5 meter dipotong 40% kita masih punya 1,5 hektare 1,5 hektare dibagi 3,000 berarti masih ada 5,5 tower kita bisa pangun setinggi sehingga bisa mungkin mau dimana mau di basement yang basement no banjir makanya mau dimana kalau mau dong aja seperti kabul di roof di atas alhamdulillah jika proposal ini diterima kemudian ini didaulat jadi wakil ketua yayasan itu bisa eh pada saat berapa besar mereka kemudian memutuskan justru masuk yang menjadi ketua dua meter setengah kita semua dua meter setengah nah kalau kita bangun sepuluh lagi jadi 250 hektare jadi 25 hektare kalau kita bangun lima jadi 100 hektare insyaallah ini bisa kenapa depan ya apalagi saya mikir gini ya database kan pasti punya pasti ada salah satunya ibu saya dan ibu saya masih hidup dan pasti nostalgianya tinggi sekali terhadap suami beliau yang ini ayah saya andai kemudian diselenggarakan satu paket investasi yang resmi kita kemudian pakai mekanisme apa yang orang pintar kemudian pahamin maka mereka kita persembahkan satu lokasi aja dulu kita satu lokasi aja dulu satu lokasi dimana gitu prognas kemudian si investasinya kita tawarin sama seluruh masyarakat yang udah ngebeli perumahan di prognas Allah gak kebayang malin berkahnya ayatnya apa inti apa ikuti nanti barang-barang A'udh billahi minash shaytanir rajim A'udh billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa'ahtasimu Wa'ahtasimu Bi halillahi jami'ah indah bersatulah kalian dan jangan bersatulah kita sepakat di dalam Quran bukan bicara soal jannah saja di akhirat tapi bicara soal jannah di dunia 20 ribu rupiah mungkin bisa membeli 4 gelas air mineral tapi kalau 10 juta orang berkumpul dia akan bisa membeli 10 perusahaan air mineral bahkan mungkin bisa membeli satu perusahaan asing yang sudah membuasi air di Indonesia yang truknya itu supirnya orang kita pembelinya orang kita warungnya juga orang kita kulitnya juga orang kita semua orang kita tapi perusahaannya begitu anak saya pengen kuliah di situ lah di negeri yang muda ngejajaki di secara ekonomi jadi iya tinggung nyimpi ini soal di Paris ini senang pengen jadi orang yang gini tapi apa kurannya kalau kita kemudian kerucutin kecil untuk urusan rumah 39 tahun apa sih bisa membuat perusahaan ini menjadi pertahan 39 tahun salah satunya adalah faktor kentisme bersolah direksi mau karyawan aku karyawan karyawan air aku itu salah satu bentuk sebenarnya bentuk persaudaraan bentuk persatuan mesjid pak begitu dia mulai gak akur bubar yang satu yang beda kalau bilang enggak yang satu selasa turbo gak ketemu gak ketemu bubar persaudaraan itu bukan karena tidak ada perbedaan justru karena ada perbedaan itulah kita jadi bersaudara ente kuasanya besok atau kita lebarannya besok hebat sekali orang yang sudah belebar hari ini besok dia yang memasakkan untuk orang yang belebar besok kenapa udah tanggung pergi aja sholatit biar kita yang masakin ente pulang lontong udah rapi ini sih itu letaknya justru ente sama semua zebra namanya zebra kelirnya sama semua kita orang bukan zebra kita bingung yang mana namanya siapa justru karena kita beda kita jadi mudah dikenalin kalau begini sholahin kalau begini masuk kalau begini yusuf jadi juga yusuf masuk sholahin aneh gak kejauhan ngomong lah ini deket banget siapa tau berkenan dijadikan filosofi dasar kalau filosofi dasar mungkin jauhan kejauhan ustad jauhan musir apa kalau memang kejauhan kita bikin proyek kecil kita trial dikit dimana tanah kosong tanahnya bagi sebut eh dimana kita punya nih manus penyorang itu kita ngomong beba ya sama dia pak kalau mau revitalisasi jangan cuman pasar pasar tidak ribet pasar itu ribet urusannya mau pemerintah dan pedagak tapi revitalisasi madrasah ada kali seratus madrasah di Indonesia eh di Jakarta dan yang namanya madrasah itu tanahnya mesti gede paling kaget di satu hektar kita tinggal datang bukan bukan pengen gusur kita cuman pengen bilang seperti saya bilang sama madrasah yang tadi assalamualaikum kiai kalau misalnya jumtangan selain pinggul sebelum juta eh mesti tau juga gak ada rumah kiai yang benar aku ngomong doang pasang buat tentengan katakan di depan gitu assalamualaikum kiai sehat sehat boleh sarung buat kiai ya masya Allah apaan ini kain kiai liat lagi dan ini apaan aku jawab kiai subhanallah makasih nih ini emang ada apa yang bisa saya bantu gitu masuk sak kiai nah ini kain gak liat sebelah kiri gedung sebelah kanan gedung oh gak gak kita yang gak mau jual udah begini masa ngelarin sekarang madrasa-madrasa yang sekarang memimpin pesantin-pesantin di Jakarta yang sekarang memimpin level saya yang tua-tuanya depan meninggal dunia dan depan level saya mereka berpikir semua rata-rata pada maju tapi majunya juga belum tentu kayak saya pikirnya sehingga majunya paling begini wah pakal jual sampai mati wapakal jual gitu paling tapi bapak datang bukan kami mau jual pak kita yang mau bikin bapak seperti gedung yang sebelah kanan sebelah oh satu gambarnya kita tidak ada kan kita tinggal google maps aja kita google map dan satu-dua hari di tangan anak-anak muda gambar kan bisa berubah gambar yang penting kiai melotot dulu eh bu gini gambarnya ini santranya gitu eh bu gini panggil mati santranya kayak gini iya pak aji kayak gini santranya ini kiai kita mau bangun nah sementara dibangun kita siapin tempat buat anak-anak santranya pak kiai belajar gak lama kiai paling setahun paling lamanya dua tahun terus saya dapat apa ini loh kiai itu jadi owner kita kerjasama pronas kerjasama kiai nanti akan ada peruntren namanya hah? nah oke geruk baru aneh dirut deh loh abang sekarang aja pak latihannya mebak oh tapi ini orisinil pak yang tidak tahu gak aneh dimana lahirnya aneh lahir di kampung sawah jembatan lima yang tidak tahu harganya berapa ya udah ngasih bedak cincin orang lain lo mau bayar berapa gitu sekarang nah sekarang mana yang punya kendali tuh di kampung sawah nah orang-orang lain turunan guru-guru di sekolah-sekolah yang lain rata-rata sama mana di anak sulung atau cucu pertama atau buit pertama rata-rata tuh tinggal kita bikin gathering kecil pronas bikin gathering kecil ngomong baik-baik saya tidak akan bawa diri saya tapi bawa Indonesia pasti mereka mau kenapa kemudian Bruno sampai sekarang masih bertahan karena dia memberikan value dia memberikan manfaat atas dasar doa-doa mereka itulah saudara sekarang berdua-dua tahun sepertinya cakep sekali kalau kemudian kita matur sama menteri kalau perlu sekali mau presiden terseteng-teng kita bawa presiden benar presiden sekarang lagi butuh kita mau kampanye kemarin kita sudah menemuin sekarang mencoba tidak mau kampanye kita bawa kita bilang ada konsep baru ini sebenarnya konparu sih lama ini kemasannya saja kali tapi kita mau bikin proyek kecil atau senter lain 2 bisa akan seperti itu tapi sahami minta izin pemerintah luar sahami minta izin ini apa namanya bii sahami kita mau bagi kepada seluruh pengguna perumahan kita kita mau datang dari tahun atuk kita berdiri sampai sekarang kita mau rilis sama mereka yang tidak terserah oleh mereka oleh anggota perumahan yang baru tapi sahami minta mereka komposisi gimana menteri pak awam gitu komposisi gimana komposisi gimana komposisi gitu bisa saham yang punya hidup nah emang hal ini emang hal di indonesia enggak terbiasa tuh bayar hidup yang bisa bayar hidup itu pengusaha-pengusaha yang konsultan dia tahu cara menarifkan dirinya saya enggak ngerti cara menarifkan diri karena kita berusaha sama Allah dan saya bohong juga pecahan dari semua tapi maksud saya itu ya kebayang gak sih itu tiba-tiba aku harus dituai sama orang banyak karena satu perumahan ini milik orang ada di situ semua di situ no doubt lah sekarang pak enggak ada tuh yang namanya 663 udah enggak ada jaman sekarang udah ngaur orang bawang properti udah enggak pakai Allah banyak keuntungan di kanan kiri kanan pikir kanan pikir kanan bode-bode ngomentin benar bode-bode dia mau kita bisa begini mau kita bisa dimulai yang enggak lah enggak begitu enggak begitu enggak begitu inginnya enggak begitu kita juga ingin recaranya untung sampai berkah masih di langit udah diganti suratnya masih di langit surat itu udah diganti yang penting penguasan fisik dulu enggak apa-apa terutama yang kecil-kecil apalagi ini gede-gede yang gede-gede tanpa lagi saya enggak di mentuh kenapa yang ada mengumerasi di bidang properti kecuali negara gimana terbayang ini pak properti gede pinggirnya itu sampai ke pesantren mentok pesantren mentok pesantren kenapa enggak dijagain masa milik perorangan ini separoh DKI separoh Tangerang jaman dulu pak ente dengar maja pandai bilang jauh gak gak jaman dulu jaman juga jaman dulu sekarang masih panjang tapi lima tahun yang akan datang maja somprit kalau tahunnya udah mulu somprit selangkah secengkal tapi saya pastikan sudah tidak ada ahlul bayangnya sudah tidak akan ada ahlul koreanya mau ente jadi pengusaha seperti itu jangan pak memang dia gak akan berteriak ibu mencabut ini nih bukan menyambut nyawa menyambut rumput ibu asli mana nih dari kebumennya oh kita asli sini bisa gitu abis ini tinggal dimana ih itu dulu bekas rumah saya oh sekarang jadi buruk buruk masa sih gitu pengalaman pengusaha gak nangis sepetnya aneh mengalamin maka aneh nangis tadi kalah min masa kayak bukit itu harusnya pemilik tanah owner of the land mestinya kita atur dong dia ya kita senengkan dia orang pengusaha yang belum ketawa ngasih duit aja direksi yang udah dikubur bangun lagi nyangkut dia ini kan pemilik tanah ini jadi orang kita orang yang pintar pakai impunity segala macem pasal gak bisa disini prunas saya minta ngambil ahli bang ngambil ahli saya lebih bangga tuh kalau prunas yang mau ngambil ahli Allah bang bang saya di depannya saya ceramain terus orang bang bang saw Kalo ini patuman usaha tadi pak, udah saya stop Kan awalnya saya nge-tweet, kayak gini nih, tweet-tweet-tweet Saya bilang daripada nge-tweet doang, yuk kita bukain, yuk kita patuman aja, nanti berada berada gitu Ternyata orang respon, 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 respon Tapi dari awal saya bilang, saya nggak akan jadiin ini sebagai perusahaan Karena saya usaha, saya motivator lagi, ngegerak gitu Walaupun iya, saya jadi trustee, jadi wali amanah, tak Insya Allah nggak ada pertolongan apapun Tapi saya pengen umat punya Sebelumnya begini pak Ini masyarakat Ngeliatin panang saya nih, ini masyarakat Ini bank, ini hotel, oke Masyarakat ngaruh di bank, bank di hotel The question is, hotel punya siapa? Masih punya bank Masyarakat, film bagian, part of the bank Tapi begitu lunas, masyarakat punya apa ya? Nggak, nanti, nanti Anehnya sedikit bangin, masyarakat Masyarakat, direct bank Direct ke hotel Jadi hotel ini milik masyarakat Bank bilang, oh kami tuh nggak ditinggal Nggak ditinggal, keuangan tetap di sini Tetap Kelolaan semua Tetap di, mana bisa kita tinggal ini bank Tetap di sini Tapi begitu mulai Allah maaf Nah karena saya sadar ini ilegal Sebelum belum puasa Udah kita tutup sebenarnya Tapi sebagai visi-visi memberi ulang Indonesia Saya terusin Saya terusin, kita masih punya yang lain kok Pak Menteri bilang Saat itu Jadi, ada nih caranya apa ya? Bikin perusahaan public company, non listed Isinya seribu orang Dua ribu orang, tiga ribu orang Terserah nggak grafim nih Oh, oke, oke, oke Siap Tapi kalau udah jadi begitu, Pak Menteri Please, orang lain yang melakukan Saya tata ustaz, saya kandang orang-orang masuk ke perusahaan Jadi saya bersih Bukan berarti saya mau cuci tangga Memang saya usah Maka ketika hotel itu pun dikelola oleh Horizon Lalu saya bilang Saya kan nggak ngerti apa, Pak Ada tanah kami 4,7 hektare Tanya Pak Capis Udah saya tahu aja kok beliau Pak Capis, 4,7 hektare lo dekat bandara Mau nggak nggak? Kalau mau kok Saya ngebebasinnya masih 650 ribu Kalau udah di uang Jadi berapa ya? Cuma secungkal di bandara Ini ngomong Cina ini Pas bagi mamat, butuh duit Ini tiba ngebut gitu 5 miliar 4 miliar ngebut Tapi abis itu ini Karena ini di stop Kita nggak ada beli lagi, Pak Tapi ini saya, Pak Angkanya masih segitu Kalau di sini tiba Misalnya perumpermas nih Saya ajak ketemu sama Cina Tiba lagi 5 juta 5 miliar Buru 4,7 hektare, Pak Depan hotel saya Itu harganya udah 4 juta Kenapa ya? Karena Cina yang satu ini Cina pintar Cina nya Yang ngomong merah Orang Solo Salah satu triliuner 4 juta 6,3 hektare Ini saya masih di bawah 1 juta Loh, kenapa saya ngelfon Pak Capis? Loh, saya kan nggak ngerti Desainnya di mana Nanti 4,7 hektare jadi berapa Jadi berapa Anda paham gitu Dan kenapa saya sekarang pamit? Karena saya sayang YouTube Kalau beli hal Pak Persatuan Itu tema kita pada hari Dan saya berharap Bapak mengenali keluarga besar Bapak Kenalin keluarga besar Bapak Kenalin keluarga besar Bapak Ada berapa sini kakak? Adikku yang pernah tersebelas Terus nggak jadi apa-apa Waduh berarti bodoh Punya keluarga sebelas Masa nggak jadi ambulan satu Atas nama engkau Ambulan cuma 200 juta Udah jadi ambulan tuh Kita beli dari karuseri Rubak Mereka nih Punya saudara begitu ngumpul Acara arisan Mereka 50 orang Nggak jadi mobil jenazah Rugi lah Rugi Jangan begitu 50 orang ngumpul Jadi mobil jenazah Iklanin Trial Free Free trial tetap dengan pengakamannya Nah sekali lagi saudara Kalau ada benih-benih Benih-benih kira-kira nggak bener Cepet dipadangkan Karena yang begitu itu Nanti akan menjadi tidak berkat Dan sepanjang saya Silaturahim Mama perumnas Keliatannya adem-adem nih Insyaallah bener-bener perumnas Ada perusahaan Yang diberkai Allah SWT Karena bersatu Nah saya tinggal tadi pesen Sekarang bersatunya Coba nyantau ke bawah dikit Tapi bukan sebagai konsumen Sebagai juga Cepat Dan sebagai owner Dari diskoporan Menurutlah 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 Dan memberikan diri dengan jalan buat kita Sejatinya Saya bawa anak saya Wirda Salam Aulia Untuk belajar Materi hari ini Tapi ternyata Pembicaranya jadi Menyikah menjauh Tadi niat saya Bicara tentang Positif dan Negatif Di dalam diri kita Ada positif Dan ada negatif Kalau positif yang dikeber Maka kenegatifannya Akan tidur Akan tidur Tapi kalau Kenegatifan yang dikeber Positifnya yang tidur Bangun tidur Habis subuh Dia sih pengen tidur lagi Itulah kita Itulah kita Ada 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 potensi Ada potensi Yang membuat kita Boan pengen tidur Tapi kalau kita kalahin pengen tidurnya Nanti lama-lama Pengen tidur itu Dia tidur Yang muncul Bawanya Pengennya Kerata Sejatinya Tadinya saya pengen Ngomong tentang Wasyamsi Waduhaha Tapi takdir Allah Ketika saya ngobrol dengan Tokamah dan lain-lain lain Bicaranya jadi seperti ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Karena mulut yang punya bukan saya Mulut yang punya Allah S.A. Saya undang saja Putri saya Wirda S.A. Untuk membacakan Al-Qur'an Surah Asyams Sebagai penutup Hadian kita pada Siang hari ini Ini hadian buat Perumnas dari Isai Yusuf Masur Undang dan bacaan Wirda Seorang Hafizah 37 Insya Allah Mudah-mudahan Allah memberikan ini Madilah Buat Perumnas Yang sudah dihormati Minta doa apa Nanti habis baca Wirda Saya minta doa Buat Wirda Dan buat pengakan saya Wirda yang ikut Kalau padahal Yang ikut Dia minta doa Tidakwa Nanti In-S.A. Boleh Tidakwa 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah